Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore anak-anak Suruh ibu Gimana kabar ibu? Sehat semua? Sehat sehat Oke selalu mulai pembelajaran Ibu akan aksen terlebih dahulu ya Yang pertama Elma Yumi Elma Yumi Belum bergabung ya? Enggak doa dulu deh Enggak, nah abis aksen baru doa Oh iya deh Nanti dikat ya Helma Yumi Elma terkendala jaringan bu Kemudian selfie Sintawah Yumi Hadir bu Saida Kumala Saida Kumala Oh Saida izin ya udah cek sama ibu tadi Ainun Aziza Ainun hadir bu Tri Anggra ini Tri hadir bu Melinia Maduratna Melinia Tadi ada kendala jaringan bu di tempatnya mati langsung Oke Fitriani Fitri hadir bu Nur Saada Hadir bu Muhammad Ardiansyah Ardiansyah hadir bu Ahmad Molana Nasetyon Ahmad Molana Gak masuk ya Isna Initiara Suci Isna Hadir bu Fatima Zahara Fatima Zahara Siregar Mungkin masih Tenggara Apa bu Kendala jaringan bu Soalnya Tadi dari kabar juga Oke Siti Kumari ya Siti hadir bu Selva Anissa Hadir bu Asisafa Odinah Saragi Rian Abdillah Nasetyon Asyafa di tempatnya mati lampu bu Rian hadir bu Oh iya Asisafa izin berat ya Iya bu Baik Sebelum kita memulai Pembelajaran Supaya lebih berjalan-jalan hikmat Mari kita berdoa Sebelum itu terlebih dahulu Doa akan dipimpin oleh Muhammad Ardiansyah Silahkan nak Dipimpin doanya Baik bu Kepala teman-teman sekalian Sebelum kita memulai Pembelajaran Alangkah baiknya kita berdoa Berdoa dimulai Berdoa gak selesai Saya kembalikan kepada ibu Oke terima kasih kepada Ardi yang sudah memulai doa pada Soalnya hari ini Baiklah Disini ibu akan membawakan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan Sebelumnya ibu akan menampilkan powerpoint Supaya kalian bisa melihat sekaligus akan ibu jelaskan Supaya Biar lebih paham gitu Sebentar ya Terima kasih Terima kasih Oke apakah sudah terlihat powerpointnya Belum bu Oh belum Sebentar ya Ini sudah terlihat Apa sudah terlihat Apa sudah terlihat powerpointnya Belum Belum bu Bentar ya Ini sudah terlihat Sudah bu Oke Sudah nampak jelas seperti ini Atau di side lagi Side aja ya Baik Di sini ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan Nah di mana KD ini dipelajari pada KD 3.1 Yang menjelaskan pengaruh faktor internal Dan faktor eksternal Terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Kemudian 4.1 Menyusun laporan hasil percobaan Tentang pengaruh faktor eksternal Terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman Tujuan pembelajaran kita Pada sore hari ini Yang pertama itu menjelaskan pengertian pertumbuhan perkembangan Kemudian menjelaskan perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan Kemudian menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Selanjutnya menjelaskan pertumbuhan primar dan sekunder Nah pertama-tama saya akan membahas definisinya terlebih dahulu Pertumbuhan dan perkembangan itu berdefinisikan sebagai berikut Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan Kecambahan itu kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu Akan berkembang Membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembang biarkan Nah pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan ada di daerah meristematis atau titik timbuk Yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem Kemudian faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan Yang pertama itu adalah faktor internal Yang pertama gen Gen itu merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya Nah dimana gen ini mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup Dimana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah Gen juga menentukan kemampuan metabolisme Sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut Kemudian faktor selanjutnya itu adalah hormon Hormon itu merupakan zat yang berperan dalam mengandalkan berbagai fungsi di dalam tubuh Meskipun jumlahnya sedikit Hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh Kemudian faktor eksternal Faktor eksternal itu ada lima Yang pertama nutrisi Merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman Kemudian cahaya matahari Nah cahaya matahari itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis Kemudian air dan kelembapan Merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan Air itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup Bukan hanya tumbuhan Tapi makhluk hidup semua termasuk hewan dan juga manusia Nah selanjutnya ada suhu Suhu itu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman Jika suhu itu terlalu tinggi atau terlalu rendah Akan mempengaruhi hasil dari pertumbuhan dan perkembangan dari si tumbuhan tersebut Kemudian tanah Tanah itu berpengaruh terhadap pertumbuhan sudah jelas Karena kan tanaman itu akan tumbuh berasal dari tanah Jika tanahnya berkondisi baik dengan optimal Maka tempat tumbuh itu akan sesuai dengan nutrisi dan unsur hara Maka tumbuhan itu akan bertumbuh dengan bagus Kemudian Kemudian macam-macam pertumbuhan Pertumbuhan itu terbagi menjadi dua Yang pertama pertumbuhan primer Yaitu pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer Titik tumbuh terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embryo Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar Dampak pertumbuhan primer akar dan batang tumbuhan tambah panjang Kemudian tumbuhan sekunder Pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem dan sekunder Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan cambium pada batang Pada batang tumbuhan dikotil dan gimnos permai Sel-sel jaringan cambium senantiasa membelah Pembelahan ke arah dalam membentuk silem atau kayu Sedangkan pembelahan keluar membentuk ploem atau plit kayu Nah ini merupakan perbedaan dari pertumbuhan dan sekunder Kemudian ibu akan mengirimkan LKPD kepada kalian melalui WA Group Di situ nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan ibu tanyakan kepada kalian Jadi disini ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi Sesama teman ataupun membaca-baca ulang buku yang ada Nanti akan ibu tanyakan apa maksud dari pertanyaan ibu Dan ibu akan tunjuk orang yang akan menjawabnya Jadi ini berbentuk apa? Ini berbentuk random aja ya Ibu nanti akan pilih siapa yang akan menjawab pertanyaan yang ibu berikan Nah disini sebenarnya ibu mau menampilkan sebuah video Cuma karena waktunya mungkin kurang Karena kan sebentar lagi akan masuk badai zar Makanya disini ibu tidak menampilkan videonya Karena videonya itu durasinya cukup panjang Sekitar 15 menit jadi ibu tidak akan menampilkan videonya Nah untuk kelompoknya Ibu disini tidak akan member kelompok Karena ini bersifat individu Jadi pertanyaan yang ada di LKPD Silahkan dijawab Nanti akan ibu tanyakan kepada siapa yang akan ibu tujukan pertanyaannya Waktunya ibu berikan 5 menit dimulai dari sekarang Baik ibu Baiklah Waktunya sudah berjalan 5 menit seperti yang ibu tentukan dari awal Disini ibu akan menunjuk siapapun Ini random ya Ibu akan tunjuk siapapun yang ibu akan tanya Ibu akan tanya kepada saudari Aynun Azizah Aynun Azizah ada? Ada ibu saya Ya Coba berikan contoh Untuk dari pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman Silahkan dijawab na' Baiklah Oke terima kasih kepada Aynun Azizah Kemudian ibu ingin bertanya kepada saudara Muhammad Ardiansyah Ya ibu Oke Pertanyaannya Bagaimanakah Cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan Tumbuhan Baik ibu Terima kasih atas pertanyaannya Izinkan saya menjawab Pertanyaan Diskusi saya Melalui KPD tadi yang ibu bagikan Bahwasannya Cahaya itu sangat diperlukan oleh tumbuhan Melalui Proses fotosintesis Fotolisis Dan juga fotomorgenesis Nah agar cahaya itu bisa Agar tumbuhan itu bisa mendapatkan energi Dan juga nutrisi Melalui adanya cahaya tadi Jadi cahaya itu adalah perantara untuk bisa memperoleh Nutrisi bagi si tumbuhan tersebut Nah jadi tanpa adanya cahaya Maka Akan terjadi etolasi Atau pertumbuhan cepat Yang tidak normal Atau abnormal Nah cahaya matahari ini Tidak dapat mempercepat pertumbuhan tanaman Namun dia dapat membantu Tanaman itu tumbuh dengan sehat dan normal Sehingga Mencegah yang namanya pertumbuhan abnormal tadi Atau etolasi Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ibu Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Saya kembalikan lagi kepada ibu Oke terima kasih kepada audience ya Jawabannya cukup Simple Tapi sangat padat ya Ini yang terakhir Yang terakhir ini pertanyaannya akan ibu tujukan kepada Siti Komaria Ada nak? Ada ibu Baik Di sini ibu hanya ingin memberikan Siti Supaya menyimpulkan Memberikan kesimpulan Atas materi yang telah ibu sampaikan Pada hari ini Mbak ibu terima kasih Ada pun kesimpulan dari materi kita hari ini Yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan Yaitu Nah Dimana pertumbuhan adalah suatu proses Pertumbuhan ukuran dan volume Serta jumlah secara irreversible Nah Apa itu irreversible? Irreversible itu Yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula Nah sedangkan perkembangan Merupakan suatu proses menuju kedewasaan Yang demikian Yang bersifat kualitatif Nah Bila kita menanam biji tanaman Dapat kita amati bahwa Dari hari ke hari itu terjadi perubahan tingginya Secara kualitatif Terlihat bentuk awal Atau dari bentuk bijinya Yang demikian sederhana Menjadi bentuk tanaman yang lengkap Nah faktor yang dapat Faktor-faktor yang dapat Pengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini Adalah Yaitu faktor eksternal Atau dari lingkungan yang berpengaruh Adalah faktor iklim Tanah dan biologis Sedangkan faktor internal Atau dalam Terdiri atas faktor Intrasel Yaitu sifat dari induknya Dan faktor intrasel Yaitu macam-macam hormon Dimana Hormon itu Antara lain yaitu Hormon auxin Gibralin Sitokinin Asam absisat Etilen Asam traumalin Dan Dan kalin Nah sekian dari Saya yang dapat Sampaikan Yang dapat saya sampaikan Saya kembalikan kepada Ibu Baik Terima kasih kepada Siti Komaria Yang sudah menjelaskan Kesimpulan pada Pertemuan kita hari ini Sedikit Ibu Berikan kesimpulan lagi Bahwasannya Apa sih perbedaan Dari irreversible Dan reversible Irreversible itu Bersifat tidak bisa Kembali lagi Itu terjadi pada Tanaman ketika Masa pertumbuhan Maksudnya Irreversible itu Dari dia kecambah Kemudian dia Tumbuh Tumbuh untuk Ukuran tertentu Kemudian dia sudah Menghasilkan bunga Nah Proses irreversible itu Tidak akan kembali Dari masa bunga itu Tidak akan kembali Ke masa kecambah lagi Sebelum adanya penanaman ulang Itu irreversible Kalau dia reversible Atau perkembangan Itu bisa berulang Kenapa? Ketika sebuah pohon Kita contohkan Sebuah manga Ketika dia sudah Berbunga Kemudian berbuah Setelah ada Masa panen Kemudian pada Musim tertentu Dia akan kembali Berbunga Dan menghasilkan Buah kembali Nah itu sedikit Dari perbedaan Irreversible Dan reversible Dari sini Semua paham kan? Paham Bu Paham Bu Baik Karena waktu Asar sudah masuk Ibu akhiri saja Pertemuan kita Maaf Ketika Kalau Ibu ada Kesalahan kata Atau kejanggalan Ibu mohon maaf Dan terima kasih Kepada yang telah Berpartisipasi Pada Zoom hari ini Ibu mengucapkan Terima kasih Sebanyak-banyaknya Ibu akhiri dengan Wabillahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih